Kyo Sera KYV41 atau bisa disebut Torquio G03 HP ini mempunyai bahasa desain yang tegas dan maco memang HP ini diperuntukkan bagi penggunanya yang suka kegiatan outdoor semisal traveling, touring, panjat gunung, berenang, dan lain sebagainya Desain HP ini memang berbeda dengan HP kebanyakan terbuat dari bahan 40% metal yang solid dan kokoh dan di pojok-pojoknya terdapat karet padat yang tahan benturan karena HP ini mempunyai standar militer yang tahan benturan, panas, debu, dan tahan air HP ini juga memiliki fitur NFC dan wireless charging yang kebanyakan dimiliki HP dengan harga di atas 4 jutaan sayang HP ini hanya memiliki single SIM saja dengan jaringan 4G LTE tentunya kalau soal jaringan mah, HP ini aman dan lancar cuy untuk semua kartu SIM Indonesia HP ini tidak memiliki slot SIM tray seperti HP kebanyakan karena untuk memasang SIM cardnya harus lepas back cover di HP ini dan tentunya jelas baterainya juga bukan baterai tanam cuy cara untuk lepas back cover ini tinggal kita putar aja back doornya tidak usah menggunakan obeng ya hanya dengan kukus saja kita sudah bisa buka kunci back cover ini disitu terlihat penutup baterai dan awalnya sih gue bingung untuk pasang SIM cardnya tapi ternyata ada tanda panah di samping kiri bawah untuk membuka penutup baterainya dan disitu terlihat baterai yang bisa dilepas dengan kapasitas 2940 mAh dan terdapat peletakan SIM card dan memory card yang bisa diekspansi sampai 128 GB untuk menutup baterainya ini terdapat coil untuk wireless charging dan dikelilingi sel karet untuk mencegah air yang masuk ke dalam mesin untuk bodi belakangnya ini terdapat back cover yang terbuat dari plastik yang solid cuy terdapat peletakan juga dual camera dan LED flash ada tulisan torque cue dan versi yang gue punya ini adalah versi AU ya untuk samping sebelah kiri terdapat tombol volume up and down juga terdapat tombol shortcut yang secara default untuk memintas center dan ada juga lubang untuk strip tali lanjut di samping sebelah kanan terdapat tombol power sekaligus fingerprint fingerprint ini menurut gue cepat dan akurat lalu terdapatnya lubang tapi gue gak tau ya ini lubang apaan mungkin hanya untuk pemanis saja seperti gue gue kan hanya untuk pemanis ya terdapat juga tombol shortcut camera seperti hp sony kebanyakan tombol shortcut ini berguna untuk melindakan foto atau video dalam air dan di atas ini hanya ada lubang cek audio 3,5mm yang tertutup katup dan di bawah ini ada lubang type C untuk mengecas yang sudah spot fast charging 3.0 juga tertutup katup beralih ke depan terdapat bentangan layar yang hanya berdiagonal 4,6 inch dan masih mengusung layar TFT what? TFT? tapi jangan remehkan layar TFT yang ada di layar hp ini cuy layarnya setara dengan iphone 6 atau 6s dengan kerapatan piksel sudah mencapai 319 ppi dengan 16 juta warna tampilan layarnya cakep kok adem di mata warnanya juga cukup bagus walaupun dilihat dari sudut manapun tidak mengalami distorsi warna dan gue coba ini main rail drum gak ada ghost delay sama sekali sentuhannya sangat responsif untuk urusan multitasking jangan ditanya ya sangat lancar perpindahan aplikasinya juga smooth tanpa tertutup aplikasi dengan sendirinya untuk urusan performa hp ini memiliki RAM 3GB dan internal storage 32GB bisa diekspansi sampai dengan 128GB memakai chipset legendaris Snapdragon 625 yang terkenal stabil dengan GPU Andreno 506 Octa-Core 2GHz tidak usah diragukan lagi ya dalam urusan bermain game hp ini sanggup melibas game-game berat seperti PUBG, Free Fire, Sausage Game Man, dan Gas In Impact tanpa suhu panas karena hp ini sudah memiliki sensor yang cukup lengkap hampir semua sensor ada kecuali temperatur suhu gimana? mantap kan? untuk soal kamera hp ini memiliki dual camera sebesar 13MP sebagai kamera utama dan 2MP ultrawide sebagai kamera kedua foto yang dihasilkan dari kamera belakang ini lebih condong ke natural tanpa menaikkan saturation ataupun kontras dan hasilnya cakep tidak terlihat seperti hp murahan ini adalah perekaman dari kamera belakang G-Sorea Torque Q G03 atau KYV41 dan gue rekam dengan resolusi 1080 x 30 fps dan mode stabilisinya ini sudah gue on-kan ya kalau di viewfinder ini cukup stabil gak tau lagi hasilnya gimana kita akan coba autofocusnya ya oke lumayan cepet tapi bukan yang tercepat ini dia yang gue suka coy lensa ultrawide-nya jadi kelihatan wet banget ya tangan saya aja sampai kelihatan panjang ini asik loh buat nge-vlog cuma yang gue gak suka ini ada minusnya juga ya detail warnanya kurang tajam tapi gak apa-apa lah ini buat nge-vlog asik kok ini lebar banget ini lensanya bagus dan kalau di viewfinder ini cukup stabil juga gak tau kalau nanti hasilnya kalian bisa nilai sendiri keren nih kayak kamera gopro-gobro-an ya ini adalah hasil kamera depan dengan resolusi 1080 x 30 fps ini gue juga suka ya lensanya wet juga cuma wet yang belakang ini mengingatkan saya sama Sony Xperia XZ1 ya lensanya sama-sama wet yang depan kalau di viewfinder ini cukup stabil nanti kalian bisa nilai sendiri hasilnya ya terdapat juga fitur action overlay pada kamera ini yang bisa mengukur kecepatan dan jarak untuk audio di hape ini meski bukan stereo suara yang dihasilkan di dual speakernya sangat kencang dan keras suaranya gak akan pecah walaupun di setup dengan volume yang full selamat menikmati oke segitu aja video dari gue semoga video ini bisa membantu teman-teman yang ingin mencari hape outdoor dengan harga 800 ribuan kalian juga bisa tonton video unboxingnya ya linknya sudah gue taruh di deskripsi gue Bramasta undur diri dan bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih